Satu komedian, tokoh komedian yang ada di Indonesia ini udah senior banget, bahkan dianggap sudah melegenda di Indonesia, ya. Langsung aja ini adalah Komeng. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Wah, luar biasa. Bapak, tau saya lagi calonin jadi presiden ya? Saya gak tau, Bapak. Eh, lu boleh. Iya, itu. Saya orangnya gak mau tau. Kalau saya mau tau, nanti katanya suka mau tau urusan orang. Jadi kalau belum Bapak bilangin ke saya, saya belum tau. Saya lagi mencalonkan diri jadi presiden. Oh, di perusahaan, Bapak. Di negara ini, Pak. Siapa yang milih Anda? Loh? Saya naruh foto Anda di kantor aja males. Saya tuh minta dukungan Anda, loh. Wah, saya bukan pendukung. Saya pengkhianat. Oke, saya lagi sama Komeng. Nah, Komeng ini katanya ya, kalau dilihat ini, belakangan ini jarang muncul di TV, di program komedi. Tapi malah warawirinya di programnya, program religi. Nah, ini kan wajah Anda ini kan gak ada religi-religinya, nih. Iya. Nah, kenapa gitu, loh? Bah, sebenarnya di mana aja? Tapi Anda kok kayaknya menghindari gitu belakangan ini. Gak menghindari sekarang, apa ya, konsep-konsep komedian. Komedian orangnya, ya? Gue suka, nih. Apa ya? Udah gak kayak zaman dulu lagi, gitu. Sekarang orang ngobrol begini bercanda dikata lawak. Kan kalau yang enak tuh, ada pemancing, ada penembak, ada. Betul. Kan gitu, kan? Betul. Sekarang kan gak udah biasa. Kadang-kadang, eh, lu kemarin lu jalan sama cewek, itu udah jadi lawak. Jadi Anda gak suka? Bukan saya gak suka. Kalau saya suka, ya pasti saya kawinin. Gak sesuai aja gitu. Gak sesuai. Iya, mungkin. Kalau ada yang pas, saya mau. Mau. Tapi gue dengar katanya, lu sempat ada di satu acara, dan lu gak pas, lu gak suka, lu bahkan berani keluar dari acara itu. Kenapa? Iya. Kan kayak gini-gini. Kan orang banyak ngomong bahwa, ah, ini kan job. Job tuh kan ada uangnya, gitu. Iya. Kenapa Anda milih untuk keluar? Saya keluar juga ada uangnya. Uang dari mana? Kan keluar, Anda. Kalau saya mengeluarkan sesuatu kan ada uangnya. Ini yang dikeluarin apa, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, uang. Anda yang keluar itu Anda, Pak. Anda keluar dari acara, gitu loh. Iya, si Anda keluar. Ah, sesailah, ya. Oke. Apa ya, Pak? Kalau. Kadang-kadang kan kalau main, kalau gak nikmat. Betul. Iya. Percuma kan? Bapak nikmat, saya nikmat, baru tos, kan gitu. Iya. Sebenarnya, kalau. Maksudnya saya nikmat sama Bapak gimana? Ya, kalau kita bermain nih, kayak gini nih, komedi ini. Oh, iya, iya. Bapak juga tidak tertekan. Betul. Saya juga tidak tertekan, tapi mainnya enjoy kan enak. Berarti artinya Anda tidak mau dapat uang, tapi diri Anda gak nikmat? Iya. Gitu. Kalau nikmat biasanya Anda keluar uang, ya? Iya. Iya, iya, iya. Kalau pengantin ya lain lagi. Kalau pengantin kan perlu uang banyak. Perbenar. Untuk pengulu, untuk bedung, gitu. Betul, betul. Dan kita mau bicara tentang kehidupan komeng, pribadi komeng, dan juga profil tentang komeng. Jadi, komeng ini terkenal orang yang sayang dengan keluarganya. Kita tuh punya video tentang komeng di mata orang-orang yang mencintai dan dicintai. Silahkan. Mbak Bek, kadang-kadang baik, kadang galak. 50-50 lah. Bimas, gimana sih? Kan Mbak Bek gak galak di rumah. Namanya juga bapak-bapak, ya pasti galak lah. Oh, iya ya? Maaf ya, Be. Aku tuh gak mau jadi pelawak. Maunya itu jadi tentara, Be. Aku juga minta maaf, Be. Aku maunya jadi sekolah darah. Semoga, Be. Tambah lucu, tambah banyak orang. Dan Be. Tambah banyak umur, selalu, dan banyak rezekinya. Semoga, Be. Semakin depan. Dan semoga, Be. Tambah. Upoi! Anda mau anak Anda sekolah terus jadi komedian? Oh, enggak. Maunya sih seperti itu. Tapi dia gak mau tadi. Tapi dia gak mau tadi. Masalahnya. Anak Anda mau jadi komedian gak? Gak mau. Gak mau juga ya. Magisen juga gak mau. Gak mau iya. Dia mau jadi tentara tadi? Iya, susah juga ya. Lu setuju dia jadi tentara? Nah, jadi apa aja lah. Apa aja loh ya? Iya. Bener. Bener. Apa aja nih, apa aja loh? Apa aja yang sesuai dengan kenikmatan dia tadi? Yang dia inginkan? Iya. Oke, yang dia inginkan. Dan nimat. Kalau misalnya dia jadi pejabat politikus? Iya, kalau dia nikmat di situ ya. Gak apa-apa. Jadi koruptor? Iya, kalau dia nikmat. Iya. Mending dia nikmat. Yang penting nikmat. Jangan tertekan. Ini ayah sayang anak ya artinya ya? Oh, saya dagang dong. Iya. Dulu orang dagang begitu. Saya anak, saya adek. Yang enak, yang gede-gede. Pintar-pintar kan orang dagang? Ada yang jual sisir nih. Sisir. Anti patah, anti patah. Patah, tak. Tuh. Luar dalem sama kan warnanya. Oke. Eh, gue tuh dengar cerita. Katanya bener gak sih? Anak lo tuh. Lu kan raja jahil. Tapi jarak ada yang bisa bales. Kecuali anak sendiri. Jadi gue dengar ceritanya. Ini bener gak ya? Jadi dia pernah dijahilin. Dia pulang. Dikunciin sama anaknya. Karena gak bawa mainan. Iya. Ya. Jadi akhirnya dia tidurnya di hotel. Karena dikunciin anak. Kok ada ya? Bapak dikunciin anak di rumah tuh. Itu bener. Bener. Ceritanya gimana? Dulu syuting warawiri ya. Suka keluar kota tuh seminggu. Seminggu pulang tuh. Di rumah paling berapa hari lagi? Pergi lagi. Jadi dia pikir anak saya tuh si Adul. Dia gak sayang sama dia nih tadi nih. Jadi kalau pulang mau kemana aja. Mau dalam negeri. Mau lu lagi. Harus ada mainan. Sampai sempet dulu gak bisa bawa. Karena berbentuk senjata. Mainannya kan gak boleh. Harus. Oh iya gak boleh terbang. Harus di. Darat. Darat mungkin. Bakasih. Bakasih. Kok lu darat sih? Masa berenang dong di laut. Gak boleh dibawa ke kabin. Tapi waktu itu sudah harus. Waktunya mepet. Sampai saya minta tolong yang titip sama. Biasanya ada cabang penerbangan yang di luar. Orang Indonesia juga. Tapi titipin sama Pramugari. Soalnya bahaya itu. Kalau sampai saya gak bawa. Di kunciin. Di kamar? Rumah. Rumah di kunciin. Jadi kalau kita datang nih. Dulu kan suka diantar nih sama. Mobil batik. Bahasa sini kan batik. Ada tulisannya trans 7. Iya. Dia ngeliat tuh. Dari jendela. Bawa mainan gak lo? Gak ada. Gak usah pulang. Tutup. Dulu bertiga ya. Kok lu gak marah? Ya mau marah anak kita. Anak orang ya baru marah. Kita nunggunya aja hampir 6 tahun. Sekarang masih ada kita melomelin. Tapi di kunciin bapaknya di rumah loh. Luar biasa loh. Istri lo gak pernah kunciin. Bodoh amat mau pulang mau kagak. Tapi ada satu lagi yang menarik. Karena bukan hanya itu. Katanya. Bahwa mobil komeng ini pernah dijual sama anaknya. Dengan harga di bawah pasaran. Bener? Iya. Bapak maklar ya? Kok tau? Mungkin jualnya ke bapak nih. Mek. Gak masuk akal. Ya iya masa dia masuk tentara kan belum cukup umur. Masuk akal. Mobil apa? Mobil apa? Pajero. Pajero. Terus? Dijualnya? Sama temannya. Dijual ke temannya? Kan temannya masih kecil. Dia bawa omnya kalau gak salah. Gimana cara dia bisa jual? Saya juga gak tau pulang udah ada duit. Kan harus ada STNK-nya. Ada pak. Itu tuh saya geletakkan. Sekarang nih isi saya udah naruh di lemari besi. STNK udah siap taruh dompet. Udah sih kan digantungan kunci. Jadi STNK ada? Ya ada kan. BPKB ada. BPKB ada? Ada kan gak ada kwitansi doang. Kan kalau biasa jual beli kwitansi. Duitnya ada? Saya pulang. Ada duitnya tuh? Di depan tuh di kamar. Mobil jual. Oh bener gak ada? Saya cari di kulkas. Bener gak ada. Harga jualnya? Nopek. 200 belinya? Ya bapak tau lah orang bapak makelan. Ya berarti gak? Kalau dijual 200 berarti gak nyampe setengahnya dong? Ya gak nyampe. Lu gak marah? Ya mau marah gimana anak saya? Nunggunya aja 6 tahun. Luar biasa ya bapak seperti ini ya? Bukan luar biasa. Saya biasa di luar. Karena sering dikunciin. Luar biasa loh. Gue gak habis pikir. Bisa gak marah pulang mobil dijual sama anaknya tuh gimana gitu loh. Harganya setengah dari harga mobilnya. Kalau lu pulang rumah lu dijual gimana? Oh gak tau deh surat tuh udah maybe ini. Makanya itu ketakutannya disitu. Gara-gara itu semua sekarang rapi. Pake kode. Yang kalau kata penjahat pake itu tuh. Stetoskop. Tapi gak tau kalau dia bisa bukanya. Oke oke. Oke. Peng, sedikit cerita. Gue tuh tau bahwa lu tuh latihan komedi itu katanya setiap hari itu satu kata. Betul ya? Iya. Konteksnya gimana? Satu kata itu adalah? Satu benda. Jadi misalnya buku gitu? Buku. Satu hari itu harus membuat hal-hal yang lucu tentang buku. Satu hari? Ya. Buku-buku apa yang bisa ngamal? Buku redi. Ompamanya gitu. Itu apanya? Gak cuman itu dibikin anekdot. Ya apa-apa. Pokoknya hari itu buku. Hari ini buku. Kita boleh menyimpang. Oke. Dan ini tiap hari? Kalau saya gak ada kerjaan. Kalau gak ada kerjaan bikin? Di rumah saya bikin. Tulis. Karena nanti ada lagi waktunya membaca. Kalau itu udah penuh waktunya baca. Baru masukin sini. Yang sudah ditulis dibaca? Dibaca. Jadi Bapak mau ngobrol apa aja maksudnya keluar sendiri. Disep gitu Pak. Oke artinya tidak spontan? Terlihat spontan? Spontan itu kan saya waktu gondrong. Jadi. Ya. Pak sekarang begini. Manusia tidak ada yang. Per seribu detik gitu. Betul. Tetap harus diisi. Harus diisi Pak. Tapi kan terlihatnya seakan-akan spontan. Iya. Berarti sudah dipelajari. Dan harus. Artinya komedi ini belajar. Komedi itu belajar. Sedangkan komedo dipencet Pak. Iya. Jadi. Sama ya. Ini contohnya kayak begini kan. Nah iya. Bapak mau ngomong kemana aja. Lu larinya bisa ke sana. Iya. Jadi Pak. Komedi itu bisa dipelajari. Waktu itu Bapak ingat nggak Pak? Bapak masih ngisi. Dulu sama kita di acara musik. Tahun 98. Iya. Bapak waktu itu buka sekolah. Sulap. Terus Bapak ngajak saya coba buka kelas lawak. Betul. Itu sebenarnya saya pengen. Tapi saya belum ketemu kurikulumnya. Karena memang bisa dipelajari. Saya yang tidak bisa melucu. Bisa melucu. Saya nggak percaya sama Pak. Nggak percaya dengan buka. Iya Pak. Semua malah. Nah itu Pak. Jadi semua dipelajari. Bisa. Manusia lahir itu. Semuanya ada Pak. Mau jadi apa dia ada. Dia lu mau apa nggak gitu kan. Nah itu. Oke. Mau ngasahnya kemana nih. Oke. Nah menurut lu komedian sekarang seperti apa? Saya dulu keluar dari grup. Saya dulu punya grup Pak Lawak. Diamor. Diamor. Diam-diam mencari honor. Diam. Iya. Kesengatan. Jadi apabila saya ingin berbicara tentang umpamanya atlet badminton. Kita panggil dia. Si atlet itu kita bayar. Atlet itu dipanggil? Iya. Dia ngomong. Nanti kita cari. Baru cari komedinya tuh. Kita tulis. Dengerin dia. Under set. Iya. Saya tulis. Nanti lucunya dimana nih. Baru saya cari lucunya. Gitu Pak. Oke. Luar biasa. Tapi masih terbukti bahwa komeng ini masih salah satu komedian paling mahal di Indonesia. Tahu. Oke. Saya punya bintang tamu satu lagi. Lawak. Nggak tahu saya. Tapi coba kita undang katanya kena landah. Oke. Silahkan masuk. Nggak mau. Kalau nggak mau saya balikin lagi. Baik. Kak Deddy. Kakak ya. Tapi. Aduh. Tadi saya mau nutupin. Pakku buka. Dulu saya juga gondrong. Gondrong banget. Kayak komeng, Pak. Terus? Ditarik paling sing. Bohong, Pak. Dia kalau nonton TV suka nyemelin rambutnya. Habis lama-lama. Oke. Tapi ada kurang satu ya harusnya ya? Iya. Udah nggak ada. Meninggal. Maksudnya nggak ada di sini. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Yakin nih? Nggak soalnya gue nyambung ke telpon. Kalau udah meninggal gue takut juga mau gue matiin. Ya kita nggak tahu Pak namanya umur siapa yang bisa ngembang. Benar-benar. Bapak aja seorang magic yang bisa. Iya kita nggak tahu benar. Benar-benar. Tapi mas sampai detik ini masih hidup ya. Langsung aja. Selamat malam. Iya selamat malam. Mas jarwo. Masih jualan rujak dalam merah. Nggak bisa rujak nih. Ini adalah jarwo kuat. Mas? Iya. Iya. Kenapa Anda nggak hadir? Karena saya memang nggak datang. Kenapa tidak? Karena saya memang nggak datang. Kenapa? Eh. Jajak ngobrol sama orang tua bukan yang benar. Itu siapa itu? Hah? Wah. Wah. Eh mamuk. Ini mamuk. Mantan model. Wah. Ya kalau mantan monyet gimana? Ada mangkul ini? Dia sering jadi MC ulang tahun anak-anak. Oh anak apa? Anak macan. Digerakot. Indong orang. Oke. Mas jarwo. Iya. Saya dengar katanya ada off air. Enggak. Sekarang. Itulah habis dari kementerian luar negeri. Oh iya. Kita mendorong kementerian luar negeri lewat konjen kita di Hong Kong supaya memberikan bantuan semaksimal mungkin buat saudara kita, buat teman kita sesama komedian yang ada masalah hukum di sana gitu. Oke 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 baik ini saya akan tanya dengan Bang Komeng langsung masalahnya seperti apa biar lebih jelas. Bang Jarwo terima kasih banyak udah nepon ke hitam putih. Cape-capein aja cepet amat. Dia diterponnya masih ngom ya? Gimana dia disini? Gapapa matiin tolong layan telfonnya dimatiin aja. Matiin sekalian orangnya. Ya oke. Jangan. Jangan. Oke boleh terangin kenapa itu tadi? Ada komedian. Gapapa yang saya terangin lagi kan bagian lighting udah aneh. Bum nyah. Komedian ketangkep di Hong Kong? Eee saya juga pernah maksudnya melawak-melawak di luar kan kebanyakan orang bangga melawak di luar tapi padahal buat orang Indonesia juga. Iya. Iya bener. Seperti ini di Hong Kong menghibur TKW dan TKI ini pelawak dari Jawa Timur dia menggunakan pisahnya bukan pisah kerja tapi pisah yang pake sawas. Oh itu makanan. Pisa. 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 Ya jadi langsung imigrasi Hong Kong menangkap dia pada saat sedang dia di panggung. Hmm. Jadi pisah kunjungannya itu kan ada yang kerja, ada yang pisah turis, ada yang jalan-jalan, ada yang pisah ranjang, lain-lain. Lain itu. Tapi dari kementerian luar negeri juga maksudnya tidak bisa membenarkan juga. Ya karena memang salah tuh. Saya tanya dulu ke Mas Rudy sama Mas Mamok nih, dulu kan di Diamor berarti ya betul ya. Oke. Oke. Saya mau tanya katanya sebenarnya nama Komeng itu diberikan. Soalnya saya dengar katanya dulu nama panggungnya adalah Simon. Ya. Terus akhirnya diganti dengan Komeng. Iya. Dan Komeng ini nama dari? Mamok. Mamok. Aslinya dari mana Komeng ini? Aslinya di rumah yang ini fotokopian. Jadi. Dapet dari mana? Komeng. Komeng itu ada orang yang suaranya. Gede. Capel lo. Eh, dari mana lo? Lenteng. Apa kamar? Dulu begitu. Komeng aslinya itu? Siapa deh itu si Komeng? Namanya bukan Komeng. Namanya. Namanya. Jadi ini di tempat saya di Matraman. Namanya bukan Komeng? Bukan. Tapi dipanggilnya Komeng? Iya. Tapi gayanya saya ambil. Namanya bukan. Oh. Seperti itu. Kayak. Dia markir kerjaannya. Markir. Terus, terus. Mobil mundur. Ini tembok. Terus. Udah tuh nyampe. Oh, bapaknya keluar. Pak, saya kekenceng. Oke, Bang. Bener, Bang. Bener, Bang. Bener. Jadi artinya pengkarakterannya diambil. Iya. Iya. Karena. Apa ya. Kalau kita ada karakter atau ada ciri khas. Paling nggak lebih cepat. Iya, iya. Sampai dulu saya kalau ngelak waktu gak berani ngomong saya. Gua. Komeng. Biar orang ingat terus. Biar orang ingat. Ini kalau Komeng begini nih. Pak Deddy. Bapaknya gitu nih. Gitu. Saya selalu ngakuin Komeng, 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 Komeng. Supaya nancep di penonton. Terus kalau di radio suaranya saya bedain. Eh, mau kemana lo? Itu orang di radio. Eh, suaranya sih Komeng tuh. Padahal nggak ngeliat mukanya gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham saya pulang nih. Iya, iya. Paham, 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 paham. Oke. Bentar sekali, terakhir saya kasih lihat dulu. Ini adalah foto-foto di Amor zaman dulu ya. Silahkan. Bukan zaman now ya. Oh. Itu saya tuh, Pak. Itu saya kayak penjahat di lingkarin, Pak. Tuh, Pak. Gondrong dulu saya ganteng juga ya. Tuh, Pak. Kan saya ketara model banget itu. Yang botak tuh, Pak. Yang depan. Ini tahun berapa? tahun sekian. Tahun sekian. � información, Ini jadi manusia purba. Itu, pakai baju gitu nggak pakai daleman. Dulu siarannya pagi, Pak. Jadi katanya sampai. Hasil rumah tangga yang nonton itu, Pak. Kemar-kemarah kita. Dan sampai ke redo juga ya, Baik, saya berat dulu. Kita lanjut lagi serai satu. Di zaman-mana, tetap dihitam putih. Terima kasih.